Mengawali rangkaian fakta malam ini harus jadi kewaspadaan, khususnya bagi orang tua yang berikan ponsel pada anaknya. Hati-hati karena jamret menyasar bocil masih marak. Pelaku pun tak segan menjamret HP yang tengah dimainkan, di siang bolong di tengah permukiman. Diikuti disebutlah diincar, kemudian HP alias ponsel di tangan bocil langsung dirampas. Tak ragu dilancarkan di siang bolong, bahkan di tengah permukiman padat. Terekam CCTV, seperti inilah aksi diduga gangster spesialis jamret telpon genggam anak-anak. Beraksi di gang sawah Lio Tambora, Jakarta Barat, Sundin Siang. Orang tua korban bersama warga sempat ikut mengejar, namun pelaku kabur. Tuh anaknya udah kejar, pas di fauna juga orang-orang pada lari udah nggak ada. Soalnya posisinya juga anaknya nggak ngejar juga, ngejar nyampe sini nih, ngejarnya. Pelaku berapa orang? Satu orang, rapi sih. Menggunakan motor apa jalan kaki? Jalan kaki, jalan kaki. Dari kiri-kirinya kenal nggak? Nggak kenal itu. Berarti yang udah diikutin ya boh ya? Iya. Sudah dikantongi identitasnya, pelaku penjamretan diburu. Fakta masih marah. Warga pun diimbau mengawasi saat anak-anak gunakan geja. Ibrahim melaporkan untuk NET.